Kebangsaan kita diubahkan Upaya untuk membumikan kembali Pancasila digelorakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kewarga Negaraan dan Hukum Hima PKNH Universitas Negeri Yogyakarta melalui seminar nasional bertajuk Membumikan Pancasila sebagai upaya merawat kebinekaan dan menjaga jati diri bangsa di tengah redupnya paham kebangsaan Hal tersebut di latar belakangi adanya berbagai isu yang menjadi konsumsi publik akhir-akhir ini Banyaknya paham kebangsaan yang masuk menjadikan paham kebangsaan Indonesia belakangan ini dianggap meredup Berbagai persoalan yang dikembangkan terkait Pancasila menjadi indikator dari masalah yang berkembang Seperti halnya intoleransi berbasis agama masih sangat tinggi, radikalisme, dan ekstremisme Selain itu meningkatnya korupsi, melemahnya penegakan hukum, maraknya hoaks juga menjadi masalah yang dihadapi saat ini Guru besar filsafat Pancasila Universitas Gajah Mada Prof. Dr. Kailan MS merasa prihatin Karena Pancasila hanya dijadikan label saja Sedangkan substansinya berupa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diabaikan begitu saja Menurutnya Pancasila sebagai dasar negara seharusnya sudah tidak bisa ditawar lagi Dan semestinya warga negara Indonesia harus berbangga dengan beragam suku dan agama yang ada Namun mampu bersatu menjadi sebuah bangsa Prof. Kailan juga prihatin melihat kondisi perpolitikan saat ini yang tidak hanya berbiaya tinggi Akan tetapi juga terjangkit penyakit korupsi Dalam Pancasila sendiri itu ajaran demokrasi ada, ajaran sosialisme ada, lalu hidup berbangsa terutama Nah itu yang saya sebut tadi, bahkan ideologi Pancasila itu khas disamping liberalisme dan marxisme Nah memang kalau kita mau objektif, tak kalah reformasi, kita tidak menjabarkan nilai negara dan politik itu berdasar Pancasila Dan itu bukan hanya saya ngomong, tapi sudah saya sampaikan ke MPN Selain Prof. Dr. Kailan, Guru Besar Filsafat Universitas Gajah Mada Seminar ini juga menghadirkan Direktur Riset Setara Institut Halili MA dan Mas Kurhasan Koordinator Jogja Jateng The Asian Muslim Action Network Indonesia Serta Dila Fadiela, Putri Indonesia Perdamaian 2018 sebagai pembicara Hariat Maja Jogja TV